Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Sipianese, Guru TK Kartini Kacur, Bucuruboro, Jawa Timur. Pada Lakti Guru tahun 2023 yang diandalkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bucuruboro dalam rangka memperingkati Hari Guru Kacuruban, saya mengambil judul Media Pesgam sebagai upaya penentukan hadis dan minat LN Anak TK Kartini. Pesgam kepanjangan dari pesan bergambar Kadis, kepanjangan dari karakter disiplin dan LN, kepanjangan dari literasi numerasi. TK Kartini Kacur terletak di pinggiran kotak, tepatnya di desa Kacur, Kecamatan Bucuruboro dan sudah terakreditasi A. Anak didik bukan berasal dari desa Kacur saja, melainkan dari berbagai wilayah, baik yang terdekat maupun yang cukup jauh dengan desa Kacur. Hari ini meniburkan suatu permasalahan karena latar belakang dan karakter mereka berbeda-beda. Untuk yang ketubah, jumlah anak didik TK Kartini Pakco, satu guru mengajar 26 anak usia gini. Namun ada pepatah, guru ibadat seorang dalam, dalam tidak akan kehabisan lakon. Pada tahun ajaran 2022-2023, TK Kartini Pakco sudah menggunakan Purikulum Merdeka. Upaya yang misalnya dilakukan guru yaitu, yang pertama, guru memberikan contoh ataupun teladan. Yang kedua, guru memberikan pesan secara langsung kepada anak, namun tidak membuahkan hasil yang signifikan. Dan akhirnya menemukan salah satu media, yaitu berupa media pesan bergambar. Media pesan bergambar ini, sangat disenangi anak-anak, sehingga pesan tersebut langsung mengetah kepada anak, dan dilakukan sehari-hari dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana bentuk pesan bergambar? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, begitu masuk pada link gerbang, sudah ada, di buat untuk tidak parkir di depan pintu. Ajakan untuk membawa perang berharga, maupun helong, berdalam area sekolah. Selanjutnya, ajakan untuk menjaga kebersihan, lalu pesan bergambar, tempat sepatu, lalu ada jenilah pintar, menuju kelas, di pintu ada, nama ruang kelas, berikut ada, nama guru, dan juga koto guru, dan jadwal, yang memimpin setiap hari, ketika senang. Lalu ada, nama-nama anak, mulai dari nomor 1 sampai 26. Selanjutnya, ada pesgam, yaitu, tempat menangku, pesgam bersedekat, lalu ada pesgam, tas sekolah, yang juga diberi nama dan foto, selanjutnya ada pesgam, atau pesan bergambar, untuk bekal, lalu ada pesgam untuk menyimpan buku, kemudian juga ada pesgam untuk meja belajar, lalu ada pesgam untuk penghubungan tinggi badan anak, kemudian ada pesgam, kemudian ada pesgam papa kalender, dan juga absensi anak, kemudian pesgam untuk penghapus, papa tulis dan juga sendok, lalu ada kalung kejagam, dan juga ada pemimpin hari ini, kemudian ada hasil karya anak, dan ada sudut baca. Mari kita ikuti kegiatan anak-anak. Sebelumnya metode yang digunakan yaitu dalam makanan ini, yaitu dengan deskriptif, kualitatif, subjeknya adalah anak didik, dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk yang pertama, kegiatannya yaitu penyambutan anak, sekaligus mengingatkan orang tua agar selalu berdisiplin dalam penggunaan helm. Bagi orang tua, anak didik yang membawa helm, langsung dibawa ke area sekolah. Kemudian anak melepas dan menaruh sepatu. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu anak menuju pesgam tempat menabung, lalu pesgam tempat dan sos atau bersedekat. Kemudian ada presensi perasaan. Pesgam tak sekolah dan juga pesgam bekal. Ketika beli berbunyi, anak-anak baris di halaman. Lalu ibu guru mengingatkan kembali yang berpikas memimpin dan membaca. Surat pendek juga menempatkan teks pancasila serta-seram yang sudah terpampang di pintu kelas. Setelah selesai, anak-anak antri cuci tangan sesuai pesgam yang ada dan kemudian melepas serta menaruh sepatu ada tempatnya. Untuk selanjutnya, guru memasangkan pesgam berupa kalung kalender kepada anak yang nomor urut absensinya. Sama dengan kalender hari ini. Anak yang mendapat kalung kalender berarti bertanggung jawab dalam memimpin kegiatan sehari. Nah, kegiatan tersebut yaitu baris, yang berdoa, lalu absensi, memasangkan papan kalender, dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan oleh anak dalam kegiatan sehari. Kemudian, setelah selesai, guru mengucapkan terima kasih kepada sepemimpin. Lalu, guru mengambil alih, kegiatan, dan membuat lingkaran. Anak yang sudah tertipu membuat lingkaran, kemudian diberikan pesgam. Pesgam lingkaran, dan di situ berbagai macam gambar. Setelah selesai, anak membantu ibu guru mempersiapkan alat lain. Kemudian, anak membalikkan buku di tempat tersebut. Setelah selesai, anak-anak waktunya makan dekat. Pemimpin memanggil satu persatu temannya sesuai dengan nomor uru. Kemudian, di saat makan, anak-anak biasanya ada yang membuka bungkus senek. Mereka sudah mampu sendiri. Karena di sana sudah tersedia tuting senek, beserta tempat sampah. Dan, pemimpin kemudian memanggil teman-temannya untuk mengembalikan meja dengan rapi. Selesai makan, kemudian diadakan penimbangan berat badan. Hal ini juga untuk membantu minat literasi nomorasi anak. Kemudian, untuk literasi nomorasi selanjutnya, yaitu pemimpin memilih buku cerita, yang akan dibacakan oleh guru. Jika belum dijemput, anak-anak juga bisa melakukan kegiatan di sudut baca. Nah, itu tadi kegiatan anak-anak dengan pesan bergambar. Sebelum untuk saya tutup, transformasi guru wujudnya Indonesia maju. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.